Hai selamat datang di GioDiversity ketemu lagi di sesi budak buku bersama sama GioDiversity dan coach of Jakarta oke buku itu tuh ngeliat kayak sempit banget gitu ya iya guys karena kita itu sekarang bahas bukunya itu per divisi nah kebetulan divisi admin pelunasan itu bertiga jadi ganjil daripada bertiga berdua sendiri-sendiri berikan sekaligus aja gitu ya Oke temen-temen perkenalkan diri dong ke temen-temen semangin di rumah Halo aku Dwi Jaya Dwi dari admin pelunasan Halo aku Kunyala Reseti dari admin pelunasan Halo aku Cecilia Unika dari admin pelunasan Oke tolong dong temen-temen ceritain ke sobat semangin di rumah admin pelunasan itu pekerjaannya ngapain aja sih? ngelunasin atau jadi rentenir nih kira-kira Oke Nelunaskan biutang Oke nelunaskan biutang Berarti kamu hari-hari penuh hutang ya? Susah ya guys kerjanya sama back office tuh kayak gini Oke kalau Mbak Nia sendiri bisa ceritain gak sih apa sih yang kamu lakukan di divisi ini gitu Kalau kan di admin pelunasan khususnya kan megang kasir ya Jadi kasir itu ngelayani khususnya nota offline Jadi nota offline nantuk melalui apa nih Lalu nanti kita saya sendiri bakal memunaskan si nota offline tersebut Oke berarti kalau ada orang beli kamu yang membuatkan notannya Oke kalau Mbak Dewi Oke mungkin kalau aku admin pelunasan yang di aku Kita mungkin sama ibu cuman Kalau dari aku kita pelunasi sesuai dengan uang yang sudah cair Memang yang udah kita terima baru kita memastikan uang itu udah ada baru kita lunasi nota yang sudah terbit gitu Oke overall kamu yang memantau bagaimana uang udah masuk dan kamu sudah lunasikan secara sistem ya Oke suka dukanya apa sih Mbak bekerja sebagai admin pelunasan? Kalau dari aku mungkin karena kita megang offline dan online Mungkin kalau dari onlinenya sih bu Kadang barang dilakukan gini batal Padahal kita harus nunggu barang dulu untuk bisa kita retur gitu sih Oke kalau Mbak Sisil dan Mbak Nia Nih kalau udah sesi bilang suka duka itu favorit temen-temen Jadi tuh mereka kayak mencuri Aku akan keluarkan semua kelukas aku gitu Oke Kalau Kayaknya buka aja terputar Dari aku hampir sama kayak Mbak Dewi Salah satunya itu adalah BA Retur Karena kan kalau kita BA Retur tuh kita harus memastikan banget nih Terutama sama bagian immerse Dana iya apa barangnya udah ada belum Terus kalau misalkan kayak ada dari toket atau Shopee nya Cuman ada pengembalian dana misalkan barangnya hilang Kalau membelian dananya cuman ada setengah dari total harga Kita harus F1 nih si immerse yang kadang tuh Agak lama gitu loh Oke jadi lebih keantar lintas di visi ya Oh sabar sabar tunggu Oke silahkan Mbak Dia Aku kan melihat juga ya bagaimana 2-3 minggu ini Macem-macem customer Kalau misalnya ada customer yang komplain Dan cukup memasalkannya jadi Ada ya? Ada ya? Kamu kesel-keselesnya apa kesel konsumennya? Aduh keselesnya Aduh keselesnya Aduh keselesnya Kalau kan ya BBA Kita kalau gitu Oke Karena Mbak Dia juga pernah jadi pelanggan Enggak aja jadilah pelanggan yang menunggu gitu Tapi tentunya di konser ini Kita tahu ya bagaimana harus profesionalisme kerja Ketika memang antar di visi dan juga antar sama konsumen gitu ya Kan gak semua orang bisa menyenangkan hati kita ya gitu Dan kita juga gak bisa selamanya menyenangkan hati banyak orang Oke Nah hari ini bukunya sedikit berbeda gitu ya dengan buku-buku biasanya Teman-teman mau bahas buku tentang apa sih? Buku kita kan ada di administrasi Jadi kita akan bahas ilmu administrasi Terus khususnya administrasi bisnis Oke itu karyanya siapa Mbak? Karya Muhammad Khalid Mawardi Oke Kira-kira di buah pertama ini teman-teman mau berbagi tentang apa nih? Berbagi tentang perspektif ilmu administrasi tersendiri Oke Jadi ke dasarnya dulu ya Oke cara pandangnya Karya pandang administrasi adalah Administrasi itu merujuk pada Proses universal untuk mengorganisasikan manusia dan sumber daya manusia Jadi administrasi itu manusia si pelaku administrasi bisnis Ini harus mengoptimalkan sumber daya yang ada Jadi dengan administrasi kan terpacunya sama fungsi Kalau manajemen sama Eh gak, kalau administrasi kan merujuknya pada proses Kalau manajemen merujuknya pada fungsi Nah bagaimana si administrasi ini mengoptimalkan sumber daya yang ada gitu Oke, saya baru tahu ya bahwa administrasi itu bagaimana kita bisa mengoptimalkan SDM dan manusia yang ada Saya pikir administrasi Saya pikir administrasi Dan percobaan yang nyata gitu Jadi terlahir ilmu administrasi bisnis ini Yang dimana si Tengwarang pada tahun 2009 mengungkapkan pendidikan bisnis didasari atas pemahaman bahwa bisnis dimaknai aktivitas dagang dan dipelajari sebagai ilmu tersendiri Jadi awalnya sebelum ada ilmu administrasi bisnis ini Pan orang udah mulai dagang gitu Nah orang-orang yang mulai dagang, orang-orang yang pembiak dagang ini dikaji dan sehingga melahirkan jurusan program bisnis administrasi itu Oke, yang dimana dia akan lebih mengatur bagaimana proses itu ada ya Oke, next mbak Subbab dari 1 ke 2 Nah, di subbab 1.2 ada bisnis dan domain queer perusahaan Jadi bisnis itu ada 2 domain Ada UMKM dan juga startup Jadi kita kan tau kalo UMKM itu kayak Disini ada ciri-ciri dari UMKM Yang pertama ada managerial bersifat informal Dan juga pendidikan dan literasi IT yang bersifat rendah Beda dengan startup yang mana kalo misalnya dibangun Dan itu pasti dengan anak-anak muda Anak-anak yang milenial Itu literasi IT-nya cukup baik Jadi perbedaan UMKM dan startup ada disitu Jadi UMKM itu kayak Cuma produksi gitu doang Kalo startup kan kayak ada jasa, ada barang, ada jasa Kalo UMKM cuma barang doang gitu Oke Karena kita membahas administrasi bisnis Tentunya ada jenis-jenis bisnis yang memang agak sedikit dibahas ya disini ya Tadi ada UMKM dan juga startup bisnis Dan tentunya dari 2 jenis bisnis ini akan ada Perlakuan administrasi yang berbeda ya Apakah itu akan dibahas di subbab lainnya Atau memang belum ada untuk di subbab satu? Belum Karena ini masih pengertian aneh Oke Oke siap Oke dari Baniya udah mungkin Yang tentunya masih ada korelasinya dengan yang dibahas Baniya tadi ya Aku akan lanjut ke subbab 1.3 Ini tentang bisnis dan domain manajemen Jadi dalam buku ini Dalam bisnis itu punya perspektif Jadi dalam ilmu administrasi itu punya perspektifnya sendiri Perspektif ya perspektifnya sendiri Nah dalam domain manajemen atau proses administrasi Merujuk pada McClancy tahun 2005 Menyatakan bahwa The principles of administrasi proses Bisa dimaknai atau diarahkan sebagai perusahaan dalam konteks organisasi dan sumber daya atau tata kelola Nah jadi juga disini pendapat ini Mengacu pada pendekatan fungsional untuk mencapai tujuan perusahaan Dan disamping untuk mencapai tujuan organisasi Pendekatan fungsional Juga relevan untuk mengidentifikasi aktivitas apa saja yang perlu dilakukan perusahaan Untuk bisa menghasilkan suatu proses produksi gitu kan Terus disini juga disebutkan bahwa Kalau identifikasi aktivitas tersebut Seringkali disebut sebagai rangkai pasokan nilai perusahaan Dan konsep ini itu berawal dari kata Cara pandang si perusahaan tersebut Dalam mengacu sistem nilai yang terdiri dari berbagai subsystem Jadi disini tuh dijelaskan kalau subsystem itu ada beberapa Yaitu adalah input, proses transformasi Lalu juga ada output serta pemanfaatan sumber daya Sumber daya manusia Seperti uang, tenaga kerja, material peralatan, atau lainnya Dan aktivitas-aktivitas tersebut ternyata Bisa dibilangnya gini menjadi dua Ada aktivitas utama sama aktivitas pendukung Untuk aktivitas utama itu Kalau dalam lingkup, contoh retail ya Itu misalkan kayak logistik dalam, operasional, logistik luar, marketing dan sales Sedangkan untuk aktivitas pendukungnya Karena itu seperti prosurement, HRD, terus development teknikal, teknisi, atau infrastruktur Yang dapat mendukung si aktivitas utamanya seperti itu Oke, jadi ternyata administrasi bisnis itu sekopleks itu ya Sampai membahas bagaimana struktur organisasi dalam sebuah bisnis ya Tadi ada berkaitan dengan operasional, sales and marketing yang saya pikir Itu bukan ranahnya admin Dulu Sebelum kita bahas dulu ini ya Saya berpikir itu mungkin ranahnya seorang bisnis developer Atau ranah CEO gitu ya Itu masuk ke kajian di perspektif administrasi bisnis Poin terakhir, berarti aku poin menutup dan udah aku rangkum Oke, baiklah Jadi dari bab satu ini, bisnis dalam perspektif ilmu administrasi Yang aku dapat itu terdapat 3 domain Yang pertama itu tadi domain kewirausahaan Yang kedua domain manajemen Dan yang ketiga domain rata kelola Itu sekarang yang akan membahas Oke Di dasari pembahasan sebelumnya Perbedaan administrasi dan manajemen menurut Hot Kidson tahun 1978 dan Simon tahun 1957 Ternyata ada perbedaan bu Aku kira antara administrasi dan manajemen itu sama Tapi ternyata ada perbedaan Perbedaannya adalah Terusnya juga beda sih mbak Dia gak salah Tapi dia kan satu Satu lingkung gitu Soalnya kalo ada yang makna yang biasanya saya pahami Manajemen itu memanaj, mengatur Kalo admin tadi yang disebutkan sama dendamnya Dia itu lebih Bukan kerja gitu kan Bukan kerja Menoptimalkan Nah Jadi pasti berbeda mbak Oke Nah tapi disini aku rangkum lagi Kalo bagian administrasi yang disini tuh Dia untuk penata kelolaan Atau government atau pemerintah Nah dia itu juga untuk perumusan, kebijakan, dan strategi Sedangkan kalo manajemen itu fungsional Fungsinya itu dibawah Dan dia itu penerapan, eksekusi Jadi aku kira tuh yang eksekusi Admin Manajemen tuh Yang ini Tapi ternyata kembali Hahaha Oke iya Kan ini buku Ini bukunya baru banget ya Gak sih Kita Ibar kata kita tuh Pondusia Goa Yang Akhirnya tuh melihat dunia luar gitu Karena itu awam banget Nah terus administrasi itu Aktivis oriented tuh ketujuan Sedangkan kalo manajemen itu ke pikiran Atau man oriented Betul Betul banget Oke Lalu selanjutnya Itu pemahaman diperkuat oleh Tristriptor Yaitu tahun 2009 Yang berpendapat bahwa rana administrasi Adalah pada penata kelolaan perusahaan Yang secara tegas berbeda dengan manajemen Menurutnya seorang CEO Yang bertanggung jawab dalam penata kelolaan Atau bagian administrasi Dan memiliki tanggung jawab terhadap organisasi Dan para manajer dibawahnya bertanggung jawab Untuk memberikan laporan kepadanya Begitu pula pada manajer dibawahnya Harus memberikan laporan kepada atasannya secara Oke Itu closing dari rangkuman yang disampaikan oleh Mbak Nia dan juga Mbak Sisil Dan sejujurnya ya temen-temen Saya paham setelah apa yang disampaikan sama Mbak Deddy Tadi bisa punya tanggung jawabnya sama Mbak Sisil Saya agak kayak mengawang-awang ya Oke Kita ke intinya ya temen-temen Kan temen-temen ini tuh sebagai administrasi Lebih ke ngurus finance dan lain sebagainya ya After baca buku ini kira-kira apa sih Insight yang temen-temen dapet? Menurut aku tadi sih di administrasi itu ada tujuannya Jadi kita tuh goal-oriented gitu loh bu Tujuannya adalah kita diontrol oleh keuntungan Keuntungan yang sebesar-besarnya dari sumber daya manusia yang ada Betul, oke Seber pengaruh itu loh Kamu nyangka? Enggak nyangka ya Karena biasanya di ranah pekerjaan kita Kita pikir yang hanya bisa menghasilkan keuntungan itu cuma Sales Sales Ternyata admin juga karena Tadi sempet dibahas bahwasannya Dia yang berpengaruh besar dalam penentuan strategi Dia yang berpengaruh besar bagaimana bisa mengoptimalisasi yang namanya SDM Itu mungkin temen-temen pernah ngerasain Kenapa sih yang pernah ngerasain Pernah nggak saya minta untuk observasi Temen-temen sehari input atau ngurusin berapa detik Itu juga salah satu kegiatan administrasi Nah mungkin temen-temen disini bisa nggak sebutin Satu contoh kegiatan yang berkaitan dengan administrasi yang tadi Yang ada di lingkup kita Coba Tidak 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 ada Tidak ada kasir jadi kasir Yes Tidak ada kasir jadi kasir Padahal tuh admin banyak ya Tapi nggak ada jadi kasir Good Kenapa kamu bilang itu menghasilkan pengen Karena tadi yang sebelum ada kasir itu sales input sendiri Dia udah nge-sales, udah ngejual dan dia juga input ke bagian administrasi gitu loh Jadi kalau misalnya kita pisahkan dia bakal optimal di salesnya dia Oke Dan administrasinya kita juga lebih luas Nice banget Terus dulu Mbak Dewi coba Aku yang tadinya nggak ada kas cabang Sekarang ada kas cabang Dari dulu ada kas cabang Mbak Dewi Mbak Dewi Mbak Dewi Mbak Dewi Tapi lebih cepet kita mau katakan hasilnya gitu loh Bu Okay Tidak punya iku gitu satu-satu Sudah masak Ya gak sih Kamu ngarang banget sih Tapi kan dari itu dulu udah Oke baik Kalo pasisil Kalau dari aku yang paling kerasa tuh Waktu Yang dulu tuh kan Kita kalo gunasin kan Kita giduin jurnal sendiri Maksudnya kita langsung ngediskonin Jadi dari utama itu Ya Tapi kalo misalkan sekarang itu kan Kita ngejurnal sekaligus terus jadi lebih mudah aja lebih cepat yang dulunya cuma bisa ngunasin paling ya 150 sekarang ya bisa lebih lah oke oke bagus saya seneng banget temen-temen bisa menyebutkan contohnya berarti temen-temen betul-betul belajar ya dari bab yang temen-temen bahas nah disini mungkin closing statement yang tengah saya tambahkan juga sebagai moderator temen-temen jangan pernah meng-underestimate posisi administrasi atau terkait ilmu administrasi ya bahwasannya administrasi itu harus banget bahkan ketika saya coba cari buku ini buat temen-temen ternyata administrasi itu dibagi menjadi banyak aspek lagi ini kan administrasi bisnis ternyata administrasi itu ada administrasi akutansi kalau nggak salah ya terus ada juga administrasi yang membahas terkait tata negara dan juga ada juga yang banyak lainnya dimana berarti pengapa makna administrasi di kepala kita yang mungkin kita bahas oh admin ya udah input-input toh ternyata bukan ternyata dia juga yang berperan besar di bagian penyusunan strategi bahkan ke pembagian profit perusahaan sampai ke tata usaha dalam sebuah perusahaan tersebut gitu ya Nah temen-temen berarti kalau mungkin ini video cocok banget buat temen-temen yang mau mulai cari biopsyen kuliah atau biopsyen pekerjaan kenapa saya bilang gitu karena saya pikir orang kalau di kalau masuk SMK administrasi perkantoran Oh admin doang ya ternyata bukan ya ternyata bisa aja kamu jadi seorang manager atau CEO tadi kan dibilang CEO lah yang bertanggung jawab untuk tadi ya kayak memastikan strategi di sana tuh seperti apa selain CEO kalau kamu belajar terkait administrasi bisnis ini juga kamu bisa jadi seorang usaha ya ya karena kamu jadi bisa tahu ketika kamu udah tahu nih mau buka UMKM atau startup kamu tahu nih harus bikin strategi kayak apa jadi ternyata administrasi itu bukan cuman pekerjaan back office yang yang kalau dia nggak ada kayak tidak akan berpengaruh apa-apa gitu ya ternyata sama pentingnya karena ternyata mereka adalah divisi yang dimana bisa menghasilkan data untuk rencana kita kedepannya contoh laporan penjualan Oh kita tahu nih jualan kita segini profit segini rugi segini berarti depannya kita harus bikin strategi kayak apa nih ya tadi optimalisasi SDM dan strategi lainnya gitu ya cukup berat gitu ya materinya dibagi hari-hari lain baru membuka karena memang bukunya ini bener-bener buku-buku kuliah mungkin temen-temen kalau punya rekomendasi buku administrasi bisa komen di bawah ya ada nggak buku favorit kamu soalnya selama ini kita nemu buku administrasi itu biasanya bentuknya seperti ini gitu ya langsung bener-bener pada intinya kita ditampar langsung ke inti sari gitu ya tapi buka wawasan kita banget ya bahwasannya ternyata temen-temen punya potensial atau punya potensi bisa mengembangkan sayap karir lebih besar lagi mungkin pernah ngasih berpikir kayaknya gua bakal jadi admin selamanya data entry Microsoft Excel spreadsheet teman-teman bisa jadi seorang CEO dua tahun lagi mbak sisil jadi seorang bisnis development development region strategi untuk tahun depan gimana nih mbak Dewi seorang jadi pengusaha startup atau jadi seorang konsultan startup amin gitu oke tidak terasa sudah lebih dari 15 menit kita bahas buat ini tapi temen-temen nggak usah khawatir karena bulan depan atau di video selanjutnya kita akan bertemu dengan bertiga lagi berdua lagi atau bertiga lagi temen-temen mungkin sebelum ditutup ada pesan-pesan untuk temen-temen di rumah misalnya adalah kalau itu sih kita harus mengetahui apa harus mencari lebih tahu apa yang kita kejalan apa yang kita emban maka akan terbuka lebih luas lagi yang kita tidak tahu oke kalau dari Mbak Dewi masih sil? banyakin baca buku biar nama ilmu oke kalau dari Mbak Dewi? kalau dari aku belajaran sebanyak banyak-banyak yang karena pasti hal-hal kecewa pasti ada yang kita belum tahu oke karena semakin saya akan tutup dengan quotes dari salah satu leader saya yang dimana quotes ini beliau jadikan bio di whatsappnya semakin banyak tahu semakin kita tidak tahu apa-apa karena dunia itu luas yang membuat sempit adalah pikiran kita sendiri gitu oke jadi banyak-banyak belajar temen-temen jangan-jangan posisi yang lagi kamu anut sekarang atau bahkan kalau kamu lagi bingung nih decided untuk ambil jalur mana dalam berkahwin atau kuliah dalam pusi apa kamu lihat dulu kira-kira yang mau kamu pelajari itu aspeknya itu seluas apa sih dan potensialnya nanti hasil eksekusinya tuh jadi apa gitu karena yang kita pikir sebelum kita baca buku ini saya pikir admin itu cuma input 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 aja tapi ternyata kalau kamu berkecimpung di bidang administrasi yang lebih dalam bahkan kamu bisa jadi seorang CEO berusaha juga gitu ya oke sampai bertemu di video berikutnya bye Selamat menikmati